Misalnya lagi di mobil gitu, tanya-tanya dong. Mas Gibran dengan panggilan itu ada pencapresan yang dari Golkar, katanya Mas Gibran. Ngapain Mas Gibran? Oh, kenek ya? Tapi memang itu, kayak nadanya pelan terusnya. Belum cukup umum. Justru ketika dikatakan itu inkonsisten, menurut saya justru dia konsisten. Karena ketika awal, dari Pak Jokowi berangkat menjadi wali kota menjadi gubernur, Itu Gibran sudah dikasih tahu sama wartawan. Ya itu. Gimana, apakah Anda tertarik dengan politik? Dia tuh, ngomongin. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Nah, konsisten apa aja nih? Enggak, enggak. Monggo. Pak, mau berangkat kemana, baju kayak gini, Pak? Eh? Kayak Pak Tino Sidin ya, Pak? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Saya... Sunda MPO. Empire. Kalau yang lain Sunda Empire, saya MPO. Yang mencari perhatian orang aja gitu. Sunda MPO. Penjuang Humas dia. Ngomongnya banyak. Ini kita berbicara tentang satu aja langsung ya. Iya, langsung. Saya bercerita tentang bagaimana yang namanya politik dinasti itu, sebenarnya hanya berlaku di kerajaan. Monarki. Monarki. Agnes. Agnes Monarki. Agnes Monika. Agnes Monika. Monika. Oh, saya tahu Monarki itu di PKS sekarang. Monarji itu. Monarji itu. Monarji. Monarji, iya, iya. Ini yang jadi permasalahan waktu dulu sebelum dinasti Puyi. Ingat? Puyi yang terakhir. Yang sebelum ada... Ini filsafat ya? Sejarah. Yang 8 tahun itu. Dulu ada dinasti yang sebenarnya dia punya kekuatan. Tapi dia karena dia tidak amanah dalam mengerjakannya. Itu adik kakak. Di mana sih ini? Di Cina. Oh, Cina. Yang pertama adalah dinasti, namanya dinasti Peng. Oke. Cuma gue mah udah curiga ini gue. Yang pertama adalah dinasti Peng. Dia sekarang suka baca-baca buku. Tapi gue dicuri gak. Dinasti Peng. Oke, oke. Itu juga gagal. Digantikan oleh adiknya dinasti Pu. Poe. 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 Dinas Tipu. Dinasti Peng dengan dinasti Pu itu sama. Karena dari satu keluarga itu kehidupan negaranya itu penuh dengan muslihat. Oke. Dinas. Jadi setiap dinas pasti dia nipeng. Bawahnya setiap dia dinas dia pasti nipu. Yang tentu dimasihnya. Dinas tapi dipu. Poe. 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 Poe yang set alas doang. Poe langsung ditinggal di awal ya. Poe. Poe mau udah. Poe itu adalah yang terakhir. Sebelum ada Forbidden City. Tapi memang di Cina itu terkenal dengan turun-temurun kan? Pernah ada dinasti Ming, diganti ke dinasti Didin Bumiin lu dinasti Mi'ing Oh, pantes namanya Didin dinasti ya? Didin dinasti, oh, Didin dinasti Oh, dinasti yang gak ngapa-ngapain juga ada nih Apa tuh? Dinasti Dur Ya, ngapa-ngapain dong Gak jarang lah dok, Cina namanya apa? Keluarga Dur Keluarga Dur, lu yang agak-agak deket lah Tapi itu gak ada kerjaan yang gak ngapa-ngapain tuh Pasti kita ngapa-ngapain Enggak, tidur Enggak ngapa-ngapain loh Tidur Coba, lu akan ngomong pada saat kapan? Gua gak ngapa-ngapain pada saat kapan? Tidur Ya itu lagi tidur Ada aktivitas yang tetap Iya juga lu, eh lu kerjaannya tidur dulu Iya, 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 iya Berarti ngapa-ngapain ya? Gak ada, kita gak pernah ada kondisi kita tuh gak ngapa-ngapain gak ada Tapi kata kerja itu adalah kata yang bergerak sebenarnya Makanya selalu diawali oleh awalan me Misalnya lu makan terus Si Amir makan melulu Misalnya Berarti dia terus melulu Tapi dinasti Dinasti yang di Jawa Barat tuh sudah jadi pertanyaan sampai sekarang Dinasti apa? Dinasti mana? Dinasti mana kalau itu dinasti? Bukan dinasti 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 Jadi pertanyaan Ini kembali lagi Kondisi sekarang Dinasti itu memang lumrah terjadi di negara-negara dengan monarki kayak di Inggris dan selesai Itu biasa seperti itu Atau kalau di lokalan kayak Kraton, Yogyakarta dinastinya itu dari raja, ya dari warga raja lagi Betul Tapi kalau dengan sistem demokrasi Tidak ada dinasti itu sebenarnya Tapi itu ada warisan dari orang-orang Belanda yang patria monaliastik Dinasti apa ini? Itu sama Itu karena dinasti Jadi orang diberikan keuntungan waktu dulu tuh Bupati diturunkan ke anaknya Misalnya Itu ketika zaman Belanda Bupati itu cewek apa cowok sih? Ada bu-nya juga, ada pak-nya juga Bupati mana? Bupati mana? Itu Bupati tadi masih ada lanjutnya sama Jawa Barat Bupati mana? Bupati itu sebenarnya Bu-nya itu bukan untuk ini Bukan ibu, pak-nya juga bukan untuk bapak Makanya lebih cenderung Bupati itu Kenapa wali kota, kenapa lebih tinggi Walaupun daerah tingkat 1-2 lah ya Karena wali kota itu Wak Wak tuh kita nggak tahu itu pembuatan Wak mana? Wak pamaget Wak mustri Itu nggak tahu Wak Ini umur kita lokal banget Nah, balik ke politik dinasti Ada dinasti politik Ada politik dinasti Nah, itu beda Yang lagi heboh sekarang ini Terkait dengan cowok perasa pres ini adalah dinasti politik Yaitu sebuah kondisi di mana Ada seorang anak yang punya keuntungan Ya, bahasa Inggrisnya itu Privilege Ciblipi gitu Privilege Ada gara-gara nonton Jangan lontong semuanya Privilege Privilege ya Privilege ya Disitu deket ya Ada perjataan privilege 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 aja Privilege Orang yang kadang Disalahkaprahkan Dinasti dan politik dinasti itu Sama Nah, itu harusnya dibenerin gitu Dinasti itu memang kayak Kerajaan turun menurun itu dinasti Gak yang jadi masalah Tapi politik dinasti ya gak boleh Ya, tapi kan tetep aja Apapun yang terjadi sebenarnya dinasti politik itu Akan melahirkan banyak kerugian untuk masyarakat itu sendiri Paling tidak dinasti politik itu akan Ya, berkerumpu untuk kepentingan-kepentingan Orang-orang mereka sendiri Itu yang berbahaya Dalam konotasi atau Dalam konteks kepartean Soalnya memang kaderisasinya mandek Karena kan dinasti itu misalnya Pendirinya itu Memprioritaskan Anaknya Keluarganya itu untuk menduduki Ya, pasti dia akan privilege itu tadi Hanya saja saat ini Yang terkait dengan Mas Gibran itu Dia dianggapnya oleh masyarakat Dan memang beberapa fakta menyebutkan Inilah dinasti politik yang sebenarnya Yang Nah ini problemnya ya Problemnya Boleh saja Mas Gibran itu Gak mau biar konsen Biar konsen Boleh saja Mas Gibran itu Boleh jadi wali kota Diananya presiden Tapi kan dilakukan waktu itu Setidaknya dengan jalur yang benar Dia masuk partai Kemudian ikut kontestasi Oke Walaupun masih ada yang mengkritik Oh itu dapat privilege Oh ya pasti Pasti Peraturan dilanggar Tidak ada Tidak ada yang undang-undang Kemudian disiapkan hanya untuk dia Gak ada Nah kejadian hari ini Yang kemudian menjadi Obrolan orang banyak terkait dengan politik Dinasti Dinas itu tadi Adalah Bahwa ada peraturannya Ditabrak Yaitu MK waktu itu Dan itu seolah-olah disiapkan Hanya untuk Gibran Dan hakimnya Dan hakimnya adalah Anwar Fuadi Paman dari Paman dari Paman dari Paman dari Gibran sendiri Oke Jadi ini kemudian disebut Peradilan ini lucu-lucuan Peradilan yang Aromane Potisiumnya terlalu tinggi Karena Yang menggugat Partainya Kaisang Oke Gugatan dilayangkan kepada Pamannya Kaisang dan Pamannya Gibran Hasil gugatan Hasil gugatan Menguntungkan Gibran Atas restu Pak Jokowi Jadi ini berkutat-kutat Di nama-nama itu saja Hingga masyarakat nilai Ini mah nepotisme Tapi kalau kita lihat dari sudut itu Ini yang 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 Dilanggar Atau diadakan ini Justru untuk Kaisang sebenarnya Sebenarnya gini Selama Kan yang menggugat Kaisang Iya Partainya Kaisang Kader partainya Terus Digugat ke Pamannya Kaisang Iya Untuk keuntungan Kakaknya Kaisang Dan di backup oleh Bapaknya Kaisang Gibrang gak ikut-ikut Gak bisa Gibrang gak ikut-ikut Ternyata Kaisang Ini permasalahannya Permasalahannya Iya Ini gini Permasalahannya adalah Ada yang dilanggar Tetapi gak ada yang sholat Gimana coba? Ini katanya ada yang dilanggar Kalau kamu lihat dilanggar Kamu gak ada yang sholat Jadi gak boleh Jadi gini Jadi Mus sholat dengan Makanya Mus sholat itu Boleh dilanggar Boleh Di masin juga boleh Di rumah juga boleh Jadi gini Jadi sebenarnya Kaisang apa Gibrang? Sebenarnya Ini harus kita klik Kaisang itu yang paling kecil Jadi 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 Kan Gibrang Kan Gibrang Ini ngomongin supaya Penonton juga Bingung antara Dilanggar dan Mus sholat tadi Jadi gini Ada peraturan MK yang disurau Wow Disurau Itu digunakan untuk memajukan Gibran Kakaknya Kaisang Ini Kaisang Ini masalah Kaisang Tapi masalah kakaknya Masalahnya Kakaknya Kaisang Itu kan Namanya Gibran Tapi untuk kepentingan Kaisang Karena Karena Yang gugat dia Kaisang Gugat ke pamannya Kaisang Untuk kakaknya Kaisang Di backup sama bapaknya Kaisang Gibran mah gak ikut-ikut Harusnya Kaisang Oke Sekarang kita mulai Memasukkan masalahnya Adalah di Gibran Oke Kita ulang Ini yang gugat tuh Adiknya Gibran Ke pamannya Gibran Betul Yang diputuskan itu Dia lapor ke Bapaknya Gibran Jadi yang masalahnya Gibran Ini kan Tapi bisa loh Apa? Ini masalah Anwar Usman Kenapa? Pertama Pertama Yang menggugat adalah Ponakannya Anwar Usman Digugat ke Kepada Anwar Usman Diputuskan untuk Di kepentingan untuk Kakaknya Ponakan Anwar Usman Atas backup dari Iparnya Anwar Usman Anwar Usman Gak bisa dong Maaf Siapa? Ini sebenarnya karena janetes Loh Kok bisa? Kepada Anwar Usman Yang mengajukan itu Kepada Anwar Usman Kepada Anwar Usman Paman Janetes Oh iya Paman Janetes Ini untuk kepentingan Bapaknya Janetes Oh Yang itu kakeknya Janetes Kakek Janetes Oh iya juga Bentar 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 Ini sebenarnya kepentingannya Mbak Daryo Kenapa? Mbak Daryo ini Mbak Daryo ini Tukang kebunnya Gila Jadi gugatan Karena itu Adalah Gugatan dilayangkan oleh Bosnya Punya adik Bosnya Mbak Daryo Kepada Pamannya Bosnya Mbak Daryo Nah Pamannya Bosnya Mbak Daryo Itu mengutuskan untuk Bosnya Mbak Daryo Atas blessing dari Bapaknya Bosnya Mbak Daryo Mbak Daryo Dan disebut dengan politik dinasti Itu adalah Ketika yang kalian bicarakan ini Semuanya saling mengenal Ya Kaisang kenal Nah Gibran Kenal juga dengan Janetes Kenal juga sama Badabyor Ini yang ditakutkan Iya Yang dikhawatirkan adalah Kalau yang menggugat Iya Hakim yang memutuskan Iya Penerima manfaat Iya Dan juga yang melindungi Rapat 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 Kalau 5 orang tadi rapat Oke Jadi makan malam keluarga Iya Karena saling kenal semua Saling kenal ada kepentingan Berdasarkan kekeluargaan Ya ini yang namanya Politik dinasti Tapi yang kita lihat sekarang nanti adalah Bagaimana seorang yang namanya Gibran Memperlihatkan Kemampuan Kemampuannya dia Iya penting banget Soalnya Solo itu Dengan dipimpin oleh Gibran Itu maju Karena apa? Karena beliau Kalau anaknya presiden Privilege itu tadi Kalau misalnya sekarang Siapapun yang jadi wali kota Misalnya Saya anaknya presiden Saya jadi wali kota di Bandung Pasti Bandung maju Karena banyak investor-investor yang mau Ngedeketin Iya Iya Logikanya kan Iya Kalau gitu kita cari aja Presiden yang anaknya 80 orang Jadi ini wali kota semua Tuhan Patunya kota Gak jadi siapa Kayak sama Pak Gibran Jangan-jangan Kasian Gibran loh Sebenernya ini kayak esang masalahnya Iya Jangan-jangan harusnya dia yang maju Tapi gini loh Iya Gue lihat data ya Lihat video-video yang beredar itu Iya Menurut gue Gibran ini Inkonsisten Maksudnya Konsisten Karena dari berapa kali Orang nanya Orang minta gratifikasi Mas Gibran Mau Jawab pres ya Enggak Saya belum Biasanya di dalam mobil tuh Saya belum Saya belum Saya belum cukup umur Saya Masih gini Masih 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 Tinggal pencet Tarik Tinggal gini Gue kan dia itu Kejeng Innova Tidak mengapa kamu? Nadanya pelan, terus dia belum cukup umur Justru ketika dikatakan itu Tidak konsisten, menurut saya justru dia konsisten Karena ketika awal Dari Pak Jokowi Berangkat menjadi wali kota menjadi gubernur Itu Gibran sudah dikasih tahu sama wartawan Gimana, apakah anda tertarik dengan politik? Dia tengok-tengok Enggak, enggak, enggak Enggak, 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 jadi pengusaha Konsisten apa aja nih? Mukanya, emang sama orang juga konsisten Modelnya gitu memang Dia konsisten mukanya gitu terus Ya emang gitu karakternya dia Karakternya dia, dia Saya enggak tertarik dengan politik Dia menjadi pengusaha gitu Dia kan bilang udah dari awal Inkonsisten berarti dong sama omongannya Konsisten dia, waktu dulu gitu Menyangkal, waktu sekarang juga dia menyangkal Jadi konsistenannya itu ya ketika dia menyangkal Ternyata juga mau begitu Berarti konsisten untuk tidak Konsisten Konsisten dalam keinkonsisten Tidak inkonsistenan Ternyata juga Dia enggak tahu kok Karena mungkin beliau waktu saat itu Maaf nih Mas Gibran juga mungkin enggak tahu Begitu nikmatnya yang namanya kekuasaan Kekuasaan itu memberikan yang namanya apa ya Apalagi di usia-usia dia yang masih sangat muda itu Butuh eksistensi dikenal sama orang-orang yang dimana-mana dilulukan Itu akan menjadikan sebuah racun Untuk dirinya sendiri Padahal di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang Betawi pasti Karena dia dilulukan Dia kalau Bandung sia-sia Kalau jalan di kue-kue kan Makanya kemudahannya adalah Jangan dia juga mampu dipengaruhi oleh orang-orang yang seperti itu Yang harus diingat adalah ketika kita maju Maksudnya saya berkaca dengan diri saya sendiri ya Ketika saya maju bersama dengan teman-teman saya satu grup Saya tidak akan pernah bisa melupakan mereka Karena mereka lah yang sebenarnya yang pertama kali mengangkat saya Bisa menjadi sekarang seperti ini Adalah karena dorongan mereka Mereka mau mengajukan saya Untuk menjadi orang yang lebih diperankannya Untuk menjadi peran utama yang seperti itu Adalah karena dorongan mereka Jadi saya tidak akan pernah lupa dengan orang-orang Yang bersama-sama untuk Enggak tegal mau menyakitin mereka itu Enggak mungkin minimal Makanya ketika ada orang ngomong ini, gini, gini Ini mau masuk seperti ini Sebenarnya tidak akan bisa Ketika kita mau dipecah Saya masih tetap ingat dengan teman-teman saya ini Ini loh Ini kayak mirip situasinya Itu juga integritas Istilahnya kalau jas Jas ijo Jas ijo Jas merah Jas ijo kalau dia Jas ijo itu gimana? Jangan sekali-sekali melupakan jasanya Joe kan? Jangan sekali-sekali melupakan jasanya Joe kan? Kalau Joe enggak ada Itu enggak ada Bukan si Joe enggak berjasa Kasih ya Kita harus undang tuh Kasih ya Eh tapi Mas Gibral udah ngurus SKCK belum? Dia bilang masih belum loh Dia baru awalan doang Dia kan harus SKCK Sekarang hari Mi Surat keterangan cukup keterangan Jadi Cuma Ketangan doang lah ya Iya Dia mau ngurus kapan loh? Besok ke Polda siapa tau Polda lagi Keliburan? Iya Kelido lagi Apun Nah ini Sebenarnya ini yang kita khawatirkan ya Kalau Menurut gue sih yang gue tau Iya Dari sisi misalnya baik pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud Atau mungkin Pak Anies dan Pak Imin Mereka nggak khawatir Prabowo disandingin dengan Gibran sekalipun Yang dikhawatirkan adalah Ini tadi Yang disebut oleh Cing Abdel tadi Mungkin nggak Kalau misalnya Anak presiden aktif ini Ikut Pilpres Itu akan menjamin Pilpres itu akan Netra Fair Akan fair Iya kan? Nggak tiba-tiba kemudian perlu apa Pejabat langsung dia mendahulukan ini Iya Dan seterusnya Kemarin gue denger di Tugu proklamasi itu Itu sampai ada Diblokir oleh Aparat katanya Hanya untuk acaranya Mas Gibran Saya sampai merapakan acaranya Pada saat yang bersamaan Itu diatur dalam unang undang Karena anak presiden harus dilindungi Iya betul Jadi kita jadi serba salah Kalau mau protes Wah itu berlebihan Tapi undang-undangnya Untuk anak presiden Iya Sebagai anak presiden kan melekat juga dia Makanya Itu bisa cuti dulu Cuti jadi presiden Ketika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden Gibran maju Itu jauh lebih elegan Fair Sebenarnya lebih elegan Kalau sekarang kan Ya masih ada Pak Jokowi Ibaratnya main bola Misalnya jadi nih Pak Prabowo Atau Pak Gibran Jadi Ibarat main bola Yang kita khawatirkan Dia merasa main bola di Home Kandang Di kandang Ini Segala kemungkinan bisa terjadi Bukan di Away Bukan Away Itu justru karena keenakan Kalau kita main di kandang Seolah-olah kita tuh Diberikan kenikmatan Kayak dipupuk gitu Iya Itu dipupuk Ketataman Dipupuk Maaf ya Gua bukan memotong Tapi Muka dan tatapan matanya Minta Oke ayo dong Gitu Kode Iya kode Di kandang Kalau dipupuk Di pupuk Di pupuk Kandang Ya pupuknya Di kandang Kalo masih Kalo masih Di dalam perut Namanya dipupuk Kandang Kalo dia Muraka Pupuk Kandang Kepala asal Kalo pake musik Pupuk Kandang Soal kandang tadi Ini netizen juga Menjuluki Baik Pak Jokowi Maupun Gibran Sebagai Seolah-olah seperti Apa Manding gundang ya Budur kakak Kepada Ibunya Karena meninggalkan Orang Meninggalkan partai Meninggalkan Orang yang setia Sejak 12 tahun silam Atau mungkin 14 tahun silam Tanpa berhenti Mendukung Kedua sosok ini Tapi Kemudian Ini juga dijawab Katanya Ah ini karena Karena perlakuan Dari partai itu Yang kadang-kadang Yang di blow up ya Yang di blow up ya Padahal kan Bayangkan Misalnya ya Taruh lah ada kata-kata Yang kurang berkenan Tiga ke empat kali Dari Dari partainya Pak Jokowi atau Gibran ini Taruh lah Itu kan sekedar kata-kata Yang bisa dinetralisir Dibandingkan dengan Sepuluh tahun berkuasa Itu jelas gak ada Gak ada artinya Sepuluh tahun berkuasa Itu kan bukan apa saja Sepuluh tahun dengan Anggaran yang per tahunnya Ribuan Triliun itu Tentu gak ada apa-apa Yang dibandingkan Satu dua kali tiga kata-kata Berarti ini ceritanya Sebenernya ketika Bu Mega Berpernah berbicara memang Waktu pas di Internal Berbicara Sebenernya itu internal sih Emang ya Jadi tidak bisa tersebar Langsung Cuma istilah Istilah lagi nih lah Istilah lagi nih lah Itu maksudnya ngobrolnya langsung? Langsung Bukan lewat Intercall Benar Intercall 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 Satu kata-kata yang mungkin Diangep kurang banyak Betul adalah Dulu kasihan lho Pak Jokowi ini Dan itu memang benar Nah Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa Kalau tidak ada PDIP Itu yang sering sekarang developnya itu Karena Dulu ketika dia mau gubernur pun Semua partnya melepah Hanya PDI itu yang merangkul Itu maksudnya tuh disitu Cuma Kalau menurut saya sih ya Bu Mega juga kayaknya Enak juga mungkin ya Dengerin yang namanya Waktu itu tuh Mulai gencar-gencar tuh Presiden tiga periode Presiden tiga periode Itu tuh udah Jadi salah satunya Makanya Bu Mega Dan PDIP Tidak menjel Tidak Mengexpos itu Pokoknya udah kita sih Tepat dengan Konsisten dengan Undang-undang Konstitusi Bahasa yang dua Yang gue dengar dari Mas Yunarto Wijaya Karena dia salah satu yang Ikut diajak untuk Mengkondisikan ini Yang pertama itu Pak Jokowi itu Ingin Menjadi tiga periode Kemudian banyak penolakan Presiden maksudnya Menjadi presiden tiga periode Itu dari Pak Jokowi Tadi bilang sendiri Nah Bu Mega sendiri KS-an KS-an Nggak ada KS-an pasti ribut dengan Mantan pacarnya dulu Nggak ada Nah ini Oh itu tisu Siapa sih? Ya itulah gitu Nah ketika Pak Jokowi Meminta dukungan kepada PDI atau Bu Mega ini Tentu saja Bu Mega sebagai Figur yang taat konstitusi Ya jelas nggak setuju loh Pak Kan ini cuma dua periode yang dibolehkan Kalau kita harus nguntang-ngatik Konstitusi bahaya banget Nah tapi kalau di Suasana seperti itu Bu Mega manggil Jokowi itu Jokowi Sebagai presiden Sebagai presiden dia tetap Pak Karena dia presiden Kalau dulu sebelum menjadi presiden D Karena memang usianya juga Sebenarnya saran saya satu aja Tapi kalau Gibran manggil Pamannya apa? Om Apa umum Apa lu? Tanyain Gibran manggil Pamannya Pasti Om Itu nggak pade mungkin Iya Karena ada yang luar Jawa ya Om Iya Nah inilah kemudian yang membuat Ini masyarakat ya Gue tahu ini dari Mas Yunato Wijaya Yang kemudian berikutnya Ketika tiga periode itu tidak ditanggapi Dan banyak penolakan Kemudian ada isu lagi Perpanjangan jabatan Terkait dengan masalah Covid Itu pun juga ditolak Karena nggak banyak negara yang melakukan hal itu Dan ini kan berbahaya untuk Itu Pak Jokowi juga minta Pak Jokowi juga Bukan Pak Luhut Tapi itu awalnya juga Tiga periode itu sebenarnya Dari Ko Apa? Dari Ko Eh Ko Ko Dari 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 Sebalik Yang diperlukan kemudian keluar Seperti Mas Kodari Mas Kodari Mas Kodari sahabat saya Dia juga Menyebutkan itu Nah ketika tiga periode gagal Kemudian perpanjangan juga tidak di respon Maka ternyata ini adalah jurus terakhirnya Yaitu gabungan dari semua usulan yaitu tiga periode Perpanjangan Nah akhirnya Kalau bisa menempatkan mungkin bisa menempatkan Gibran ini kemudian berkuasa Lalu melihat kondisi Pak Prabowo juga selain kesehatannya juga tidak terlalu fit ditambah dengan usia ini ya bisa jadi Kalau misalnya nanti presidennya berhalangan atau Berhalangan Maka wakilnya lah yang akan menjadi presiden Eh tapi ada isu juga mau batas maksimal 70 tahun Senen Ya mungkin Kacau lagi hidup ini Kalo ini capek beneran Kalo ini Ini disetujuin juga Udah kacau lah hidup ini Udah jadi nggak gitu Akhirnya jadi presiden Akhirnya jadi presiden Akhirnya jadi presiden Pak Luluh itu Pak Luluh itu Pamannya Gibran Pak Luluh itu Pak Luluh itu Pamannya Gibran Itu sering menasehati Cuman Jarang didengar Jadi? Pak Luluh itu 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 Sebenarnya dari Dari semua Hiruk pikuk soal Dinasti politik Soal MK yang tidak fair Itu adalah Kita khawatir bahwa pemilihan ini tidak jadi Pemilu yang Langsung umum bebas rahasia Tidak jadi pemilu yang Apa adanya Tidak jadi pemilu yang jujur Tidak jadi pemilu yang transparan Apa tidak usah saja? Tidak jadi 3 periode Itu kan Itu justru karena pemilu ini mahal Iya Itu karena pemilu juga mahal Makanya kita Jangan sampai ini Menjadi sebuah hal yang Sudah mahal gak? Asyik lagi? Tidak menghasilkan sebuah kualitas Sekarang kita ikutin aja lah Apapun juga yang akan terjadi Pasti sudah ada Apa Kedepannya itu sudah ada Siapapun di Luluh Mahfud Itu sudah ditentukan Siapapun yang akan jadi presiden nantinya Oh iya Moga-moga memberikan keberkahan Untuk masyarakat Indonesia Meskipun Misalnya Golkar melakukan segala cara Salah satunya mengusulkan Supaya nama Gibran Ditambah Jokowi Jadi Gibran Jokowi Misalnya gitu Kan An Memang belum baca Belum baca Kan harus pakai pengadilan itu Ya itu Pakai pengadilan Ntar Maaf ya Pak Golkar Jangan keribatan Nang Btk itu Ntar malah lupa daftar loh Iya Ngurus ini Ngurus itu F127 Kayaknya Yah Ini surat Wah belum ngurus surat MCK SKACK 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 Banyak statement-statement itu Yang semakin mengarah-mengarahkan Mengarahkan-mengarahkan Ditambahin namanya Gibran Jokowi Lama-lama nanti Kalau bisa nanti Gibran Kalau yang lain fotonya satu Gibran fotonya tiga ya Ada foto bapaknya juga Iya takutnya gitu Ya inilah yang namanya Bahwa kekuasaan itu memang Bisa jadi berpotensi Membuat orang Candu Candu Gak nyangka Kaisang bisa begitu Ini udah ngomongin Kaisang masih Kaisang masih di PSI Kaisang masih di PSI Aduh Terima kasih 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 Terima kasih